Intro Pemerintah Kabupaten Mora Jambi menggelar acara Silaturahmi dan Tetap Muka bersama dengan Komandan Korem 042 Garuda Putih, Elpis Rudi. Acara digelar di ruang pola kantor Bupati pada Rabu pagi. Acara Silaturahmi dan Tetap Muka ini dihadiri langsung oleh Bupati Mora Jambi Masnah Busro, Ketua DPRD Kabupaten Mora Jambi Salmah Mahir, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat. Dalam kata sambutan yang disampaikan Bupati Mora Jambi, ia mengucapkan selamat datang kepada Komandan Korem 042 Garuda Putih ke Bumi Sailun Salimbai Kabupaten Mora Jambi. Bupati berharap sinergitas antara TNI dengan pemerintah Kabupaten Mora Jambi dapat terus terjalin dengan baik, terutama dalam menghadapi pemilu serentak mendatang. Dan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Mora Jambi. Menanggapi hal itu, Komandan Korem 042 Garuda Putih, Elpis Rudi mengatakan, dalam jabatannya yang baru sebagai Komandan Korem, Kabupaten Mora Jambi merupakan kabupaten pertama yang ia kunjungi. Dalam rangka menjalin sinergitas antara TNI dengan pemerintahan, Kabupaten Mora Jambi yang tentunya akan terus dijalin dengan baik. Terkait dengan karuhutlah yang masih menjadi ancaman bagi Kabupaten Mora Jambi, Elpis Rudi menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan ia juga akan membentuk tim drone untuk pencegahan karuhutlah di wilayah Kabupaten Mora Jambi. Saya Persilotur Rahmi ke Kabupaten Mora Jambi. Terkait saya memperkenalkan diri, kemudian juga memperkuat sinergitas. Dan yang ketiga tadi terkait dengan upaya-upaya kita untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk ke depan. Sehingga ini saya anggap perlu dan yang pertama saya kunjungi adalah atau Persilotur Rahmi dengan Kabupaten Mora Jambi. Dari Jambi, Jackie Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.